Randy Irwan berniat melepas jabatan Kapten Persebaya yang dimilikinya selama dua musim terakhir. Indikasi itu muncul hanya sehari setelah Persebaya kontra PSIS Semarang atau Minggu, tanggal 9 bulan 12 tahun 2018. Dalam Instastory, Randy mengunggah fotonya bersama Miss Bakus Solikin saat menyerahkan ban Kapten di lapangan. Selama ini, dua pemain itu memang dikenal sebagai sosok Kapten Persebaya dalam dua musim terakhir. Setelah pertandingan kontra PSIS, saya bilang ke Solikin dan Coach Bejo Sugiantoro, asisten pelatih Persebaya, waktu itu. Mungkin sudah waktunya buat Solikin, Rian, Rahmat Irianto, atau siapapun, bahkan Andik, Fermansah, atau Evan, Dimas, jika jadi ke sini. Saya berharap dia bisa memimpin tim ini lebih baik lagi, kata Randy. Pria berusia 31 tahun itu mengaku sudah berbicara dengan manajemen Persebaya mengenai keputusan ini. Namun, penunjukan Kapten baru tetap saja ada di tangan pelatih kepala Jajang Nurjaman. Saya mintanya itu. Tapi, semua saya serahkan ke Head Coach. Saya sudah bilang jika saya disuruh melepas ban Kapten, dengan Miss Bakus sebagai pengganti. Walau kami main bersama, saya yakin dia bisa bermain lebih baik dari sebelumnya, imbu mantan pemain Persija Jakarta dan Persi Kediri itu. Sebagai asisten pelatih, Bejo tidak langsung menerima permintaan Randy. Keputusan memilih Kapten baru Persebaya bukan menjadi hal darurat. Sebelumnya, sempat beredar kabar Randy akan hengkang dari Persebaya karena keputusannya ini. Namun, Randy dengan tegas membantah kabar itu. Saya sudah bilang ke manajemen, saya bukan mengundurkan diri atau pindah klub. Itu tidak benar. Tegas pemain kelahiran Sidoarjo itu mengomentari rumor tersebut. Di sisi lain, kontrak Randy sejatinya berakhir tanggal 31 Desember nanti. Sampai sekarang, manajemen Persebaya belum menyodorkan kontrak baru untuknya.